Kemelut belambangan jilid 16. Sarwaguna menjawab tegas. Senopati demi kala, harapankah berduakah kembali ke belambangan dan sampaikan kepada Seng Adipati bahwa pernyataan wakil kami dalam pertemuan di belambangan itu sudah menjadi keputusan kami sejak dulu. Kami tidak akan mencampuri pertikaian antara daerah yang sesungguhnya masih sebangsa. Perguruan Dria Pawitra hanya akan bertindak menegakkan kebenaran dan keadilan dalam urusan perorangan, bukan urusan negara. Karena itu, percuma saja kalau kami menghadap Seng Adipati karena pendirian kami tetap sama seperti apa yang dinyatakan putri kami Ratna Manohara ketika itu. Kalajana, orang kedua dari demi kala yang bertubuh raksasa pula dan mukanya bopeng dan tubuhnya berbulu, maju dan berkata dengan geram. Heh, kisar waguna, apakah Handika hendak mengatakan bahwa Handika membangkang terhadap perintah Gusti Adipati belambangan kami tidak membangkang perintah? Seng Adipati mengundang aku untuk menghadap dan menyatakan pendirianku mengenai penggabungan diri dengan belambangan. Di sini juga dapat aku tegaskan bahwa pendirian Dria Pawitra tetap seperti yang telah dinyatakan oleh putri Kuratna Manohara. Jadi aku tidak perlu lagi mengunjungi ke belambangan. Kisar waguna, Gusti Adipati sudah memberi purbawi susah, kuasa mengambil tindakan, kepada kami. Kalau Handika menolak ikut kami menghadap Gusti Adipati, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan menangkap Handia kata pula kalajana marah. Hem, beginikah caranya penguasa belambangan memaksakan kehendak dengan mengandalkan besarnya pasukan kisar waguna menegur. Babo-babo si keparat sar waguna. Sumbarmu seperti guntur di musim kering. Siapa yang takut menghadapi kesaktianmu? Majulah, kita mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang dan lihat, siapa di antara kita yang akan mengukur bumi dengan badannya kaladama menantang. Baik, mari kita buktikan kata kisar waguna menerima tantangan itu. Akan tetapi sebelum dua orang ini mulai bertanding, bagawan Sarwatama yang merasa khawatir kalau pihaknya kalah karena dia tahu betul akan kesaktian kisar waguna, cepat mencegah. Tunggu dulu tidak baik kalau sampai terjadi perkelahian besar yang menjatuhkan banyak korban. Aku mempunyai usul begini. Pertentangan dua pendapat ini hanya ada satu persoalan, yaitu mau bergabung dengan belambangan atau tidak mau bergabung. Kalau terjadi pertempuran, tentu kedua belah akan rugi karena jatuhnya banyak korban. Bagaimanapun juga, kita semua adalah kaula belambangan. Sebaiknya diatur begini, masing-masing pihak mengajukan jagoannya yang paling sakti dan kedua orang jagoan itulah yang akan mewakili pihak masing-masing. Kalau jagoan belambangan kalah, maka belambangan tidak akan memaksa lagi Dria Pawitra untuk bergabung. Sebaliknya kalau jagoan Dria Pawitra kalah, maka perguruan ini harus menggabungkan diri dan membantu belambangan menghadapi Mataram. Dengan demikian, pertempuran besar tidak perlu diadakan dan sudah adil bagawan Sarwatama berani mengajukan usul demikian karena dia sudah mendengarkan kesaktian Raden Satya Berata yang tidak ada yang menandingi di antara semua tokoh yang berada di belambangan, dan setaunya di perguruan Dria Pawitra, hanya Kisarwaguna saja yang paling tangguh. Padahal, tingkat kepandayan Kisarwaguna hanya sedikit di atas tingkatnya sendiri. Dengan perhitungan itu, dia yakin kalau usulnya diterima, pihak belambangan tentu akan menang. Mendengar ini, Kisarwaguna diam berpikir. Dia tahu bahwa adik seperguruannya itu tidak akan mampu menandinginya, maka lawannya tentu seorang dari Dwi Kala yang menurut puterinya tadi, cukup sakti akan tetapi untuk mempertahankan Dria Pawitra, dia berani menghadapi lawan siapa saja. Juga usul yang diajukan adik seperguruannya itu masuk akal juga. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihat para muridnya menjadi korban. Bergabung dengan belambangan hanya merupakan hal yang berlawanan dengan pendiriannya, akan tetapi tidak termasuk suatu kejahatan. Baik, aku terima usul adu jago itu. Sarwatama, apakah hengka sendiri yang akan maju sebagai jago belambangan? Kata Kisarwaguna sambil memandang adik seperguruan itu dengan sinar metu, tajam mencorong penuh teguran. Satya berata yang sejak tadi hanya menonton dan mendengarkan sambil tersenyum dan matanya yang jelalatan, liar, akhirnya melekat pada wajah dan tubuh Ratna Manohara, tiba-tiba berkata, Kakang Bagawan Sarwatama, biarlah aku yang maju mewakili belambangan. Dia melangkah ke depan lalu berkata kepada Kisarwaguna dengan senyum mengejek. Aku Raden Satya Berata yang menjadi jago mewakili kadipatan belambangan. Yang merasa paling sakti di perguruan Dria Pawitra, Silakan maju menandingi aku sejak tadi Ratna Manohara merasa muak dan marah melihat betapa laki-laki itu memandang kepadanya dengan metu yang kurang ajar. Tadinya ia mengira seorang di antara Mikala yang akan maju, sama sekali tidak mengira laki-laki kurang ajar yang mengaku bernama Raden Satya Berata ini yang maju. Ia tidak mengenalnya dan tidak pernah mendengar namanya. Karena marah melihat sikap sombong orang yang pandang matanya tidak sopan itu, ia melangkah. Maju hendak menandinginya. Akan tetapi ayahnya menangkap pergelangan tangannya. Jangan Ratna. Biar aku sendiri yang menghadapinya kata Kisarwaguna. Melihat ini, Satya Berata tertawa dan berkata, Wah, kalau Nima Sayu ini yang maju, mana mungkin aku tega melukai kulit yang halus mulus itu? Wew, halaman hilang dari sononya, maaf yee, terganggu. Tidak menjadi marah. Dia adalah seorang pemuda yang sudah matang jiwanya dan tidak mudah dipengaruhi nafsu. Mendengar ucapan itu, dia tersenyum dan berkata lembut. Satya Berata, sebuah gentong kosong itu kalau diketuk nyaring bunyinya, sama dengan seorang yang suka bicara sombong itu biasanya juga kosong, ucapan itu membuat Satya Berata terbelalak dan mukanya yang berkulit putih bersih itu menjadi merah sekali. Keparat, bocah dusun, siapakah engkau namaku Bagus Sajiwo dan memang aku bocah dusun. Berani engkau melawan aku? Engkau menantangku? Aku tidak menantang siapapun, aku hanya mewakili perguruan Dria Pawitra. Heh, Bagus Sajiwo. Apakah engkau sudah bosan hidup? Engkau akan mati kalau bertanding melawan aku Setia Berata. Engkau menentukan matimu sendiri saja tidak mampu. Bagaimana dapat menentukan matinya orang lain? Mati hidup semua orang berada di tangan Gusti Allah, bukan di tangan manusia ataupun setan Godverdome, terkutuk, dalam kemarahannya, Satya Berata karena kebiasaan menumpah dalam bahasa Belanda. Kalau begitu, usiamu hanya sampai hari ini. Hahaha Satya Berata tertawa bergelak dan semua orang terkejut. Bahkan pasukan belambangan bergerak mundur, dan para murid Dria Pawitra juga menjauhkan diri sambil menutup telinga mereka. Suara tawa itu bergelombang dan membawa getaran yang amat kuat seolah menusuk ke dalam telinga mereka dan mengguncangkan jantung. Hanya empat orang pimpinan pasukan belambangan dan dua orang pimpinan Dria Pawitra bersama dua orang tamunya. Yang tidak menjauhkan diri. Akan tetapi seperti juga yang dilakukan Dwi Kala dan Bagawan Sarwatama, Kisarwaguna, Ratna Manohara, dan Tan S.W. Ihang mengerahkan tenaga sakti, mengatur pernafasan mereka sehingga mereka terlindung dari getaran yang amat kuat. Halaman hilang juga hik, hik, dekat, mengembangkan kedua lengan lalu kedua tangan dari kanan kiri mendorong ke depan. Angin pukulan dasyat menyambar ke arah Bagus Sajiwo. Pemuda ini mengenal ajib pukulan yang amat ampuh, akan tetapi dia tetap tenang dan waspada. Ketika angin pukulan itu menyambar, Bagus Sajiwo menggeser kaki dan tubuhnya condong ke kiri. Angin pukulan itu lewat tanpa menyentuhnya. Sampai tiga kali Satyabrata mengulang pukulan dengan mengerahkan tenaga sakti, menyerang dalam jarak jauh. Namun selalu Bagus Sajiwo dapat menghindar dengan langkah-langkahnya yang ajaib. Satyabrata menjadi semakin penasaran. Dia mengira bahwa pemuda itu jerih menghadapi ajib pukulannya maka selalu menghindar. Sekali saja pukulannya mengenai sasaran, pemuda dusun itu tentu akan roboh dan mati, demikian pikirnya. Maka dia lalu menerjang ke depan dengan loncatan kilat untuk menyerang dengan kontak langsung, tidak lagi dari jarak jauh. Hiyaaah Satyabrata memekik dan tubuhnya menyambar dengan cepat sekali karena dia menggunakan aji tunggang maruto, menunggang angin, sehingga tubuhnya ringan sekali dapat bergerak secepat angin. Begitu dekat dengan Bagus Sajiwo, dia langsung saja menyerang secara bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan yang mengandung tenaga aji margopati. Bagus Sajiwo dapat mengukur dari sambaran angin pukulan itu bahwa lawannya ini memang memiliki tenaga sakti yang kuat bukan main. Belum pernah dia bertemu lawan tanding yang seperti ini kuatnya. Bahkan Tejakas Mala, jagoan muda dari Bali itu pun masih kalah dibandingkan Satyabrata. Kalau dia menyambut pukulan itu sehingga dua tenaga sakti bertemu, tentu akan menimbulkan kemungkinan terluka bagi yang kalah kuat. Dia mewakili Dria Pawitra untuk dapat keluar sebagai pemenang, bukan untuk melukai lawan apalagi membunuhnya. Karena itu, dia menghadapi serangan aji margopati yang bertubi-tubi dengan aji langkah lintang kemukus. Tuh, halaman hilang, ini yang terakhir, sudah tidak ada yang hilang lagi. Adalah ketika melihat kenyataan betapa semua serangan Satyabrata yang mendatangkan angin sehingga terasa oleh enam orang pimpinan kedua pihak, sama sekali tidak dapat merobohkan bagus sajiwo apalagi merobohannya, menyentuhnya pun tidak pernah. Bagaimanapun juga, pihak Dria Pawitra, yaitu Kisarwaguna, Ratna Manohara, dan Tan S.W.I. Hang merasa gelisah sekali. Bagaimana mungkin bagus sajiwo akan mampu mengalahkan lawannya kalau dalam pertandingan itu dia hanya mengelak dan menghindarkan diri dari pukulan lawannya? Bocah dusun. Kalau engkau takut menyambut pukulanku, jangan mengajukan diri. Engkau pengecut, hanya menghindar tidak berani menyambut pukulanku. Kalau memang engkau berani, hayo balas seranganku bentak Satyabrata setelah dia melompat ke belakang menahan dan menghentikan serangannya yang tak pernah berhasil. Satyabrata, engkau tidak berhasil memukul aku, mengapa marah-marah? Kalau engkau menhendaki aku membalas, baiklah. Lihat seranganku setelah berkata demikian, bagus. Sajiwo menerjang ke depan dan tangan kirinya melayang, menampar ke arah kepala lawan. Tamparan itu tampaknya perlahan saja dan melihat ini, Satyabrata mengerahkan tenaga sakti pada lengan kanannya dan menangkis tamparan yang tampaknya tidak berapa kuat itu. Wut, Duk Bagus Sajiwo terdorong mundur tiga langkah saking kuatnya benturan ketika lengannya ditangkis lengan Satyabrata. Akan tetapi Satyabrata juga terdorong ke belakang tiga langkah. Sepasang matu kebiruan itu terbelalak. Hampir dia tidak dapat percaya. Dia telah menguasai tenaga sakti peninggalan Sersi Ekomolo, seorang manusia sejahat iblis yang meninggalkan banyak Aji Kesaktian ketika dia tewas dalam sumur tua. Satyabrata telah menghimpun tenaga sakti dengan berlatih Kera Bersamadi yang disebut Aji Waringin Sung Sang, yaitu Kera Bersamadi dengan tubuh terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, berjungkir balik di atas tanah. Selama dia bertualang, hanya beberapa orang saja yang mampu menandingi tenaganya. Di antara mereka itu seingatnya hanya Lindu Aji, Parmadi Sisru Linggading, bahkan mereka ini pun akan sukar mengalahkannya. Ketika dia berada di negeri Belanda, para jagohan di sana, ahli-ahli tinju yang bertubuh dan bertenaga raksasa, tidak ada yang mampu menandinginya. Masa sekarang bocah dusun ini mampu menandinginya. Hiaat tanda seru dia membentak dan menerjang lagi. Kini dia mengeluarkan semua ilmu silat yang dikuasainya. Dia memainkan ilmu silat Bromo Dadali karena ia pernah menjadi murid Bromo Dadali. Juga dia mengerahkan Aji Bromo Latu dari perguruan itu, dengan didasari tenaga saktinya yang dihimpun dari latihan Waringin Sungsang. Tubuhnya berkelebatan bagaikan seekor burung Garuda menyambar-nyambar karena dia mengerahkan Aji Tunggang Maruto. Semua orang yang berada di pihak Dria Pawitra memandang terbelalak dengan wajah pucat. Hebat bukan main sepak terjang Satya Brata. Kisar Waguna dan Ratna Manohara sendiri diam-diam harus mengakui bahwa kalau mereka yang maju melawan Satya Brata, dalam waktu singkat mereka tentu akan roboh. Juga Tan S.W.I. Hang menjadi pening melihat gerakan Satya Brata. Ia harus mengakui bahwa baik Sinkang, tenaga sakti, maupun Ginkang, meringankan tubuh lawan Bagus Sajiwa itu telah mencapai tingkat tinggi sekali. Darah Cina ini pun semakin kagum melihat betapa Bagus Sajiwa mampu mengimbangi lawan yang amat tangguh dan berbahaya itu. Kalau pihak Dria Pawitra terheran-heran melihat kesaktian Satya Brata, sebaliknya Bagawan Sarwatama, Kaladama dan Kalajana tidak merasa heran menyaksikan ketangguhan Bagus Sajiwa. Mereka pernah bertemu dan melihat kesaktian pemuda sederhana itu. Namun mereka hanya merasa penasaran mengapa sampai sekian lamanya Satya Brata belum dapat mengalahkan lawannya. Jangan kan merobohkan, mendesak pun dia tidak mampu dan dua orang itu tampak berimbang, saling serang dan saling bertahan dan setiap kali mereka mengadu lengan, keduanya terdorong mundur. Sudah hampir seratus jurus dua orang itu bertanding. Kulit kedua tangan mereka sudah tampak kebiruan karena sering saling bertemu dengan amat kuatnya. Kekuatan tubuh mereka memang seimbang, keduanya memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Akan tetapi, kereh hidup mereka yang mengakibatkan perbedaan antara mereka setelah mereka berdua saling mengerahkan tenaga sekian lamanya. Bagus Sajiwa adalah seorang pemuda gemblengan lahir batin. Bukan hanya lahirnya yang kuat, melainkan batinnya juga amat kuat karena dia bersandar kepada kekuasaan Gusti Allah dengan penyerahan diri sepenuhnya sehingga hidupnya bersih dan terbimbing. Sebaliknya, Satya Brata adalah seorang laki-laki hamba nafsu sehingga hidupnya penuh kesesatan dan kotor. Akibatnya, setelah bertanding sekian lamanya, Bagus Sajiwa tampak masih tenang dan ketahannya masih tetap kuat. Sedangkan Satya Brata mulai gelisah dan badannya basah oleh keringat dan pernapasannya agak ternah. Namun hal ini hanya diketahui oleh dua orang yang sedang bertanding itu. Keparat, sekarang kau mampus tiba-tiba Satya Brata berteriak melengking dan dia sudah mencabut sebatang keris yang tampak tua seperti berkarat dan mengeluarkan sinar hitam arang akan tetapi keris itu mengandung hawa yang menyeramkan dan hal ini terasa oleh Bagus Sajiwa sehingga tahulah dia bahwa lawannya memegang sebatang keris yang ampuh dan yang menjadi jahat karena selalu dipergunakan untuk kejahatan. Memang sesungguhnya, keris yang dicabut Satya Brata itu adalah sebuah keris pusaka bernama Kiai Ilat Nogo, lidah naga. Memang bentuk keris itu seperti kepala. Naga yang menjulurkan lidahnya. Ujung keris yang runcing itu merupakan ujung lidah naga. Wu-us syah tanda seru keris itu meluncur ke arah perut Bagus Sajiwa ketika digerakkan Satya Brata untuk menyerang. Dengan langkah ajaibnya Bagus Sajiwa menggeser kaki dan dapat mengelak, lalu dengan cepat dia membalas serangan itu dengan pukulan tangan miring seperti pedang membacok ke arah leher lawan. Gerakannya cepat dan biarpun seolah tanpa tenaga namun Satya Brata. Merasakan angin dingin membuat tengkutnya terasa meremang. Dia melompat ke belakang lalu menyerang lagi bertubi-tubi. Bagus Sajiwa mengelak dan balas menyerang. Dua orang itu bertanding lagi dengan serunya. Biarpun Bagus Sajiwa bertangan kosong menghadapi keris lawan, namun dia tidak terdesak dan tamparan tangannya tidak kalah berbahaya dibandingkan keris lawan. Satya Brata mulai merasa kecelik. Ternyata pemuda lawannya ini sakti mandraguna. Dia merasa menyesal tidak mendapat kesempatan untuk mencabut pistol dan menempak karena cepatnya mereka berdua bergerak serang-menyerang. Pula, kalau dia menggunakan pistol, besar kemungkinan dia akan salah sasaran karena mereka berdua bergerak ke sana-sini, berlompatan dan berkelebatan seperti bayangan. Sementara itu, Kaladama dan Kalajana yang melihat betapa Satya Brata belum juga mampu mengalahkan lawannya, mulai merasa khawatir. Kalau sampai Satya Brata kalah dan sebagaimana perjanjian tadi, mereka dan pasukan mereka akan terpaksa kembali ke Kadipaten dengan tangan kosong, mereka tentu akan mendapat marah dari guru mereka, Seng Bagawan Kalas Renggi dan Seng Adipati Seng Tuguna Alip. Mereka akan mendapat malu. Mereka saling pandang dan setelah saling menukar isarat, tiba-tiba mereka berdua melompat ke depan sambil mencabut senjata. Kaladama mencabut senjata golok gergaji yang besar, berat dan mengerikan. Kalajana juga mencabut senjata yang sama dan mereka menyerang ke arah kisar waguna tanpa berkata apapun karena mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu melanggar perjanjian. Melihat majunya dua orang senopati belambangan itu, kisar waguna menjadi marah dan dia pun cepat melompat maju sambil mencabut pedangnya dan dia segera bertanding melawan Kaladama. Terdengar bunyi nyaring berdentang ketika pedang di tangan kisar waguna bertemu dengan golok gergaji di tangan Kaladama, disusul berpijarnya bunga api. Kedua orang itu terdorong ke belakang dan setelah keduanya memeriksa senjata masing-masing yang ternyata tidak rusak, mereka lalu maju dan saling terjang lagi. Sementara itu, melihat kecurangan lawan, Ratna Manohara sudah menjadi marah, terutama kepada Bagawan Sarwatama yang dianggapnya sebagai pembuat janji yang curang. Maka sambil mencabut pedangnya, ia melompat ke depan paman gurunya itu dan membentak pengecut curang. Sebetulnya Bagawan Sarwatama bukan orang jahat dan dia pun tidak senang melihat tindakan demi kala itu. Akan tetapi karena dia telah bergabung dengan belambangan dengan pamrih mendapatkan kedudukan dan harta, juga agar Dria Pawitra tidak sampai dimusuhi belambangan, maka terpaksa dia membela belambangan. Ketika murid keponakan itu maju menyerangnya, dia pun dengan terpaksa mencabut pedangnya dan menangkis. Paman guru dan murid keponakan ini segera bertanding dengan seru. Tadinya kalajana hendak mengeroyok kisar waguna, akan tetapi ketika dia menggerakkan golok gergajinya untuk menyerang ketua Dria Pawitra itu, tiba-tiba tampak sinar pedang bergelebat menangkisnya. Keringgak tanda seru ternyata yang menangkis golok gergajinya adalah pedang di tangan Tan S.W.I. Hang yang masih menyamar sebagai pemuda bernama Parto. Pedang gadis itu terpental dan tangan kanannya yang memegang gagang pedang tergetar hebat. Ia terkejut bukan main dan maklum bahwa lawannya merupakan lawan yang amat kuat bahkan terlalu kuat baginya. Akan tetapi gadis Cina ini tidak menjadi gentar, ia sudah tahu akan duduknya perkara dan selain menganggap bahwa pihak Dria Pawitra berada di pihak yang benar, juga ia adalah tamu perguruan itu dan ia pun harus menentang belambangan untuk membalas dendam kematian ayahnya. Maka, ia pun memutar pedangnya dengan pengorahan seluruh tenaga dan mengeluarkan ilmu pedangnya yang lincah. Untung baginya bahwa biarpun ia kalah jauh dalam hal tenaga, namun ia masih mengurangi kekurangannya itu dengan kelebihan kecepatannya. Gerakannya amat cepat sehingga kalajana mengalami kesulitan untuk dapat mendesaknya. Namun, senopati belambangan ini menyadari bahwa dia menang dalam hal tenaga, maka dia berusaha untuk mengadu tenaga melalui senjata agar pedang di tangan lawan itu dapat terpukul lepas. Pertandingan antara Bagawan Sarwatama dan Ratna Manohara berjalan seru. Keadaan mereka memang seimbang. Ilmu pedang mereka satu aliran sehingga keduanya dapat menjaga diri terhadap jurus-jurus serangan lawan yang sudah dikenal. Memang, Bagawan Sarwatama tentu saja menang pengalaman dan perkembangan jurus lebih lengkap, namun harus diakui bahwa nurid keponakan yang jauh lebih muda itu memang cepat gerakannya. Gadis itu sudah menguasai ajipawana sakti, angin sakti, dengan baik sekali, ditambah tubuhnya yang masih muda dan sehat sehingga ia dapat bergerak lincah bukan main. Pertandingan antara mereka berlangsung seru dan dalam perkelahian ini, Bagawan Sarwatama banyak mengalah karena bagaimanapun juga, dia merasa tidak enak harus bertanding melawan murid keponakannya sendiri yang sedikit banyak pernah dia sayang seperti anaknya sendiri. Juga pertandingan antara Kisarwaguna melawan Kaladama berlangsung seru dan mati-matian. Tingkat kepandaian mereka juga seimbang, demikian pula kekuatan tenaga sakti mereka. Berkali-kali pedang di tangan Kisarwaguna bertemu dengan golok gergaji di tangan Kaladama menimbulkan suara nyaring berdenting dan memancarkan bunga api yang menyilaukan mata. Satya berata masih bertanding seru melawan Bagus Sajiwo. Akan tetapi kini Satya berata sudah yakin betul bahwa dia tidak akan dapat mengalahkan pemuda yang dianggapnya pemuda dusun bodoh itu. Biarpun dia masih mampu mempertahankan diri, namun dia mulai lelah dan kalau pertandingan ini terus dilanjutkan, dia sendiri akan terancam bahaya. Maka, melihat betapa tiga orang temannya juga sudah maju dan bertanding, Satya berata mengerahkan suaranya dan berteriak dengan penuh wibawa. Para prajurit Kadipaten Belambangan, maju dan serbu para prajurit Belambangan sejak tadi memang menanti perintah. Biarpun perintah itu kini bukan keluar dari mulut demi kala, namun mereka maklum bahwa Satya berata merupakan wakil kompeni Belanda yang sakti Mandraguna dan dihormati Seng Adipati Belambangan. Juga perintahnya itu terdengar penuh wibawa, maka tanpa ragu lagi sekitar seratus orang prajurit itu bersorak dan menyerbu ke arah pintu gerbang. Para murid Dria Pawitra sudah dipesan pemimpin mereka bahwa mereka harus berjaga saja dan hanya maju kalau pihak musuh menyerang. Kini melihat pasukan Belambangan bersorak dan menyerbu, mereka pun berserabutan keluar dari pintu gerbang membantu kawan-kawan yang tadi sudah berada di luar dan yang kini mulai bertempur melawan pasukan penyerbu. Terjadilah pertempuran yang ramai dan kacau. Pada seh itu, di antara gemeruh suara pasukan yang bertempur, terdengar teriakan melengking. Bagus tanda seru bukan main kegadian girang rasa hati bagus sajiwa ketika melihat bayangan berkelebat dan Joko. Darmono telah berada di dekatnya. Melihat Joko Darmono melolos sabuk dan mencabut keris hendak membantunya, dia cepat berkata. Joko, tidak perlu membantuku, bantu saja yang lain melawan pasukan Belambangan Joko Darmono maklum bahwa Bagus sajiwa tidak akan terancam bahaya, maka dia pun melompat ke arah lain. Sementara itu, Tan S.W.I. Hang sudah terdesak hebat oleh kalajana, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang membuat ia merasa girang sekali. Hang Moi, jangan takut, aku membantumu muncullah S.I. Tiong. Pemuda ini sudah menggunakan pedangnya menyerang kalajana yang menjadi terkejut dan cepat menangkis dengan golok gergajinya. Kini S.W.I. Hang berseru dengan isak tertahan saking terharu dan girangnya. Tiongko tanda seru gadis ini menjadi semakin bersemangat, memutar pedangnya dengan cepat mengeroyok kalajana yang sudah bertanding melawan S.I. Tiong. Di keroyok dua, kalajana menjadi repot sekali. Joko Darmono dengan mudah dapat mengenal yang mana para jurid belambangan. Sebetulnya ia sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan perguruan. Dria Pawitrat, akan tetapi melihat betapa Bagus sajiwa dan Tan S.W.I. Hang berpihak kepada Dria Pawitrat, dan dia melihat pula Ratna Manohara yang masih bertanding melawan seorang laki-laki berpakaian pendeta, maka dia pun tidak ragu lagi untuk memihak peguruan yang agaknya diserang oleh pasukan belambangan itu. Gadis yang menyamar pria ini lalu mengamuk menerjang para para jurid belambangan. Sabuknya yang berwarna merah itu berubah menjadi gulungan sinar merah dan setiap orang para jurid belambangan yang terkena sambaran sinar merah itu pasti terpelanting dan mengalami cedera tulang patah atau sambungan tulang putus sehingga tidak mampu lagi bertempur. Keris di tangan kirinya dipergunakan untuk menangkis hujan senjata yang mengeroyoknya dan setiap kali golok seorang pengeroyok ditangkis kerisnya, golok itu terpental dan terlepas dari tangan pemiliknya. Para murid Dria Pawitrat menjadi tambah semangat mereka melihat ada pemuda tampan yang mengamuk dan membantu mereka. Mereka lalu mengamuk dan biarpun jumlah pasukan belambangan lebih besar, namun para para jurid belambangan yang sudah gentar menyaksikan sepak terjang Joko Darmono yang dasyat itu menjadi terdesak. Korban mulai berjatuhan, ada yang tewas, kebanyakan hanya terluka. Akan tetapi jumlah mereka yang roboh, lebih banyak di pihak pasukan belambangan. Tiba-tiba datang bala bantuan di pihak pasukan belambangan. Seorang pemuda tampan yang bukan lain adalah Tejakas Mala, muncul bersama anak buahnya yang 12 orang. Pemuda sakti dari Bali ini memang mendapat tugas dari Bagawan Kalas Renggi untuk menyusul pasukan pimpinan demi kala itu untuk melihat bagaimana hasil gerakan pasukan itu ke Teluk Gerajagan. Bagaimanapun juga, Satya Brata dan Bagawan Sarwatama adalah dua orang yang baru saja menggabungkan diri dengan belambangan. Maka tentu saja Seng Adipati Sen Tuguna Alip di belambangan belum sepenuhnya percaya kepada mereka. Ketika Tejakas Mala tiba di situ dan melihat pertempuran yang membuat pihak belambangan terdesak, dia terkejut dan marah. Para pimpinan pasukan sedang bertanding dengan lawan yang kuat. Akan tetapi dia melihat ada seorang pemuda yang mengamuk dan merobohkan banyak prajurit. Maka dia cepat memimpin regunya untuk terjun ke dalam pertempuran. Dia sendiri sudah cepat menerjang dan menyerang Joko Darmono yang sedang mengamuk. Keparat, mati kau! Aulur Gah Tanda Seru Tejakas Mala mengeluarkan gerengan dengan Aji Singa Bayarawa, gerengannya seperti gerengan seekor singa dan menggetarkan jantung lawan. Dia pun menyerang dengan Aji Condromowo, melayangkan pukulan tangan kanan yang tampak merah seperti membara, tangan membara itu. Terbuka dan menyambar ke arah muka Joko Darmono. Joko Darmono atau Ken Darmini terkejut bukan main. Ia tahu siapa Tejakas Mala, tokoh yang ia tahu paling dikdaya di Belambangan, seorang yang diperbantukan oleh kerajaan Kelungkung di Bali kepada Belambangan dan ia mengenal pukulan-pukulan dasyat dari tangan yang membara itu. Karena pada saat itu ia sedang menghadapi pengeroyokan banyak prajurit Belambangan, maka serangan dasyat dari Tejakas Mala itu tidak mungkin dapat ia lakukan lagi. Cepat ia mundur selangkah dan menggerakkan sabuk merahnya untuk menangkis tamparan tangan membara itu. Syuut, plak ujung sabuk merah bertemu dengan tangan kanan Tejakas Mala. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Joko Darmono membuat ujung sabuknya itu melibat pergelangan tangan Tejakas Mala. Akan tetapi justru keadaan ini dipergunakan oleh Tejakas Mala untuk menyerang. Dia melihat betapa Joko Darmono masih sibuk memutar keris di tangan kiri untuk melindungi tubuhnya dari serangan para pengeroyok sehingga tenaganya tentu saja terbagi. Tejakas Mala membentak nyaring dan mengerahkan tenaga pada tangan kanannya yang terbelit sabuk, lalu menarik dengan sentakan kuat. Joko Darmono tidak mampu bertahan terhadap tarikan yang dasyat dan amat kuat itu. Tubuhnya tertarik dan tak dapat dicegah lagi dia roboh terpelanting. Hahaha. Sekarang matilah engkau Tejakas Mala melompat ke dekat tubuh Joko Darmono yang roboh miring dan tangannya yang masih mengandung Aji Chondromowo itu menyambar yang berada dalam keadaan tak mampu mempertahankan diri lagi itu. Kepala Joko Darmono tentu akan retak dan hangus kalau terkena pukulan Chondromowo itu. Wuut, Plak Tejakas Mala berseru kaget dan tubuhnya melompat ke belakang. Tangannya yang menyambar untuk mengirim pukulan maut ke arah kepala Joko Darmono itu tertangkis oleh sebuah benda hitam yang kuat sekali. Ketika dia memandang, ternyata yang menangkis pukulannya. Dan menyelamatkan Joko Darmono adalah seorang nenek yang biarpun usianya sudah 60 tahun lebih dan mukanya sudah dihias keriput, namun masih ada bekas kecantikan pada wajahnya. Pandang matanya tajam mencorong dan sikapnya angkuh. Ia memegang sebatang tongkat hitam dan tongkat itulah yang tadi menangkis tamparan maut Tejakas Mala dan menyelamatkan nyawa Joko Darmono. Nenek itu mengenakan pakaian serba hitam, namun kainnya sutra yang halus dan bersih. Sementara itu, Joko Darmono yang baru saja terlepas dari cengkeraman maut, sudah melompat berdiri karena beberapa orang prajurit belambangan sudah menyerangnya lagi dengan senjata mereka. Tejakas Mala terkejut dan marah bukan main. Dia tidak mengenal nenek itu, akan tetapi dari tangkisan tongkatnya tadi dia maklum bahwa nenek itu seorang yang sakti mandra guna. Nenek keparat. Berani engkau menghalangi aku? Ketahuilah, nenek yang bosan hidup. Aku adalah Tejakas Mala, murid utama Seng Bagawan Eka Berata dari Gunung Agung di Bali Dwi Pa. Siapakah engkau yang berani mencampuri urusanku? Heheheheh nenek itu terkekeh dan Tejakas Mala dapat merasakan bahwa dalam suara. Tawa itu terkandung tenaga sakti yang kuat sehingga dia merasa jantungnya tergetar. Engkau hendak membunuh muridku, apakah aku harus tinggal diam saja? Sekarang engkau akan mampus di tangan Nini Kunti Garba. Nenek itu adalah Nini Kunti Garba, guru Ken Darmini yang kini menjadi Joko Darmono. Nini Kunti Garba adalah seorang wanita berusia sekitar 60 tahun yang tinggal mengasingkan diri sebagai pertapa di Gunung Betiri. Ia terkenal sebagai seorang tokohaneh, seorang datuk wanita yang amat dirakuti orang karena selain sakti mandraguna, nenek ini pun dapat berbuat kejam sekali terhadap orang yang bermusuhan dengannya. Nini Kunti Garba menemukan Ken Darmini ketika muridnya itu masih kecil, berusia 5 tahun dan ditinggal mati ayah ibunya anak yatim piatu dan hidup sebatang kero ini lalu dipeliharanya dan dijadikan muridnya, akan tetapi sudah dianggap dan disayang sebagai anak sendiri sejak kecil. Ken Darmini digembleng sehingga kini seluruh ilmunya telah diajarkan kepada murid tunggal itu. Ketika menerima undangan dari Bagawan Kalas Regi yang menjadi pembantu utama Seng Adipati Seng Tuguna Alit di Belambangan, Nini Kunti Garba mengirim Ken Darmini sebagai wakilnya. Ia menyetujui penolakan muridnya untuk membantu Belambangan dan setelah mendengar pelaporan Ken Darmini tentang pertemuan di Belambangan itu, ia mengijankan muridnya pergi merantau meluaskan pengalaman dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Kemudian ia mendengar berita tentang perekutuan Belambangan yang hendak memaksakan kehendak mereka kepada para perkumpulan, perguruan, dan para tokoh untuk membantu Belambangan dan siapa yang tidak mau membantu akan dianggap sebagai musuh Belambangan. Mendengar ini, hati Nini Kunti Garba merasa tidak enak. Ia sudah mendengar dari muridnya bahwa Ratna Manohara sebagai wakil perguruan Dria Pawitra juga menolak untuk membantu Belambangan. Maka timbul niatnya untuk mengunjungi peguruan Dria Pawitra dan merundingkan masalah ini. Ia sudah mengenal baik kisar waguna ketua Dria Pawitra. Demikianlah, ketika tiba di situ, kebetulan sekali di depan perkampungan Dria Pawitra sedang terjadi pertempuran antara pasukan Belambangan melawan para murid Dria Pawitra. Tadinya ia masih merasa ragu untuk mencampuri pertempuran itu. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat Ken Darmini yang menyamar pria ikut bertempur dan sedang berhadapan dengan seorang pemuda yang tangguh sekali. Melihat muridnya roboh dan terancam bahaya maut, ia segera turun tangan dan berhasil menyelamatkan muridnya dari pukulan maut Tejakas Mala. Tejakas Mala terkejut mendengar nenek itu menyebut namanya. Ketika masih di Bali dia sudah mendengar nama besar Datuk Wanita ini karena ketika mudanya, Nini Kunti Garba sudah membuat nama besar sampai ke Bali di mana ia sering datang dalam perantauannya. Mengetahui bahwa dia berhadapan dengan seorang Datuk Wanita yang sakti, Tejakas Mala tidak membuang banyak waktu lagi. Dia mengumpulkan seluruh tenaga saktinya, mengerahkan Aji Chondromowo, yaitu ilmu pukulan yang merupakan Aji Pamungkasnya. Kedua tangannya sampai ke siku berubah merah seperti membara dan mengepulkan uap, lalu dia menerjang maju dan menyerang dengan mendorongkan kedua tangan yang dipenuhi hawa panas itu ke arah Nini Kunti Garba. Nenek itu pun mengenal pukulan ampuh dan berbahaya, maka ia pun menancapkan tongkat hitamnya di atas tanah lalu menekuk kedua lututnya dan menyambut pukulan itu dengan kedua tangan pula sambil melompat ke depan. Syu-u-ut, bela-a-ar tanda seru dua pasang telapak tangan itu saling bertemu dan di sekeliling mereka terasa getaran yang mengguncang kuat sehingga beberapa orang yang sedang bertempur dan berada di dekat situ, terpental. Tubuh Nini Kunti Garba terpental sampai tiga tombak ke belakang dan jatuh terbanting. Sebaliknya, Tejakas Mala juga terlempar dan jatuh berguling. Mendengar keluhan gurunya ketika terlempar tadi, Joko Darmono terkejut. Dimenoleh dan melihat betapa gurunya terlempar dan terbanting roboh tidak bergerak lagi, sementara itu Tejakas Mala yang juga roboh kini dipapah dua orang prajurit menjauhi tempat pertempuran. Pada saat itu, empat orang prajurit belambangan datang menyerang. Saking marah dan sedihnya melihat gurunya roboh, Joko Darmono mengamuk dengan sabuk merah dan kerisnya dan serangannya sedemikian dasyatnya sehingga empat orang prajurit itu roboh. Joko Darmono cepat melompat ke dekat tubuh Nini Kunti Garba, memondong tubuh yang lungelai itu dan meloncat pergi dari situ. Satya berata semakin payah. Dia sudah lelah sekali sedangkan lawannya masih sedar bugar. Tiba. Tiba dia melompat ke belakang, mencabut pistolnya dan menempak dua kali ke arah Bagus Sajiwo. Dar-dar tanda seru tampak kilatan api dan dua orang prajurit belambangan yang kebetulan bertempur di belakang Bagus Sajiwo, terjengkang roboh dan tewas seketka disambar peluru pistol. Bagus Sajiwo cepat melempar diri ke samping sehingga tidak terkena tembakan, dan sambil bergulingan dia menyambar sebatang golok yang tercecer di atas tanah dan menyambitkan golok itu ke arah Satya Berata. Satya Berata sama sekali tidak menyangka diserang seperti itu. Tadi dia yakin bahwa Bagus Sajiwo pasti akan roboh tewas oleh tembakannya akan tetapi dia melihat malah dua orang prajurit belambangan yang roboh dan Bagus Sajiwo lenyap. Tiba-tiba ada sinar menyambar dari bawah ke arah perutnya. Dia cepat menangkis dengan tangan yang memegang pistol. Plak golok itu terpukul runtuh, akan tetapi punggung tangan Satya Berata berdarah. Punggung tangan itu terluka oleh golok yang disambitkan dengan pengerahan tenaga sakti oleh Bagus Sajiwo tadi. Satya Berata menjadi semakin gentar. Sungguh sakti mandraguna lawannya itu dan kini Bagus Sajiwo malah tidak tampak. Meremang bulu tengkuknya. Bahkan pistol peluru emasnya juga tidak dapat merobohkan Bagus Sajiwo. Ketika dia melihat ke kanan-kiri, dia melihat betapa pasukan belambangan juga sudah terdesak hebat. Bagawan Sarwatama yang melawan Ratna Manohara juga tampak kewalahan, demikian pula Kaladama yang melawan Kisarwaguna, apalagi Kalajana yang dikeroyok dua orang lawannya yang melihat warna kulit dan matanya menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Cina. Dia maklum bahwa kalau dilanjutkan pihaknya tentu akan menderita rugi besar. Maka Satya Berata lalu melompat ke belakang, berseru nyaring. Kawan-kawan, kita mundur dulu. Setelah berkata demikian, dia menggunakan Aji Tunggang Maruto, tubuhnya berkelebat lenyap saking cepatnya dia bergerak. Dwi Kala dan Bagawan Sarwatama juga melihat betapa pihak mereka akan kalah, maka mendengar ini, mereka juga berlompatan pergi. Dwi Kala memberi aba-aba kepada anak buah mereka untuk melarikan diri. Bagawan Sarwatama merasa menyesal sekali bahwa Dria Pawitra tetap tidak dapat diajak bekerjasama dan diam-diam dia mengkhawatirkan nasib perguruan itu. Akan tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali ikut melarikan diri bersama sisa pasukan belambangan. Jangan dikejar seru kisar Waguna yang maklum bahwa mengejar pasukan yang melarikan diri berarti bunuh diri karena di sana tentu terdapat pasukan belambangan yang lebih besar lagi jumlahnya. Sementara itu, Ratna Manohara yang tadi melihat pemuda yang datang membantu pihaknya, melarikan diri sambil memondong tubuh nenek yang roboh. Setelah diringgalkan lawannya, ia cepat melakukan pengejaran ke arah mana Joko Darmono tadi melarikan diri. Joko Darmono memondong tubuh Nini Kunti Garba dan berlari cepat memasuki sebuah hutan yang berada di sebelah utara teluk. Setelah tiba di dalam hutan dan melihat keadaan di situ sunyi, barulah ia berhenti dan dengan hati-hati menurunkan tubuh gurunya dan merebahkannya di atas rumput tebal. Nini Kunti Garba mengeluh lirih dan napasnya ternah. Ibu, bagaimana keadaanmu Joko Darmono bertanya sambil memeriksa keadaan gurunya, merasakan denyut jantungnya, merabah dadanya. Nenek itu membuka matanya dan mengerutkan alisnya. Napasnya sesak tengah engah, tubuhnya air rasa panas sekali. Niken, aku terluka, parah, lawan tadi kuat, sekali, ah, keparat jahanam si terjakas malah. Aku akan membunuhnya untuk membalas perbuatannya ini seru Joko Darmono dengan marah. Niken, hati-hatilah, dia itu tangguh sekali. Belambangan mempunyai banyak, orang sakti, jangan bertindak sendiri, bergabunglah dengan. Dria Pawitra, kalau perlu dengan para Satria Mataram, ah, 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 tanda seru nenek itu merintih dan menggunakan kedua tangan menekan dadanya. Ibu, bagaimana rasanya? Aku akan mencarikan obat untukmu Nini Kuntigarba menjeleng kepala. Titik. Percuma, lukaku, tak dapat, disembuhkan, ah, 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 ah. Niken, jaga dirimu baik-baik, kepala itu terkulai lemas. Ibu, ibu, tanda seru Joko Darmono menuruk dan mengguncang tubuh nenek itu, namun Nini Kuntigarba telah mati. Joko Darmono atau Niken Darmini menangisi jenazah gurunya. Ia adalah seorang gadis yang sejak kecil dirawat dan dididik Nini Kuntigarba, dianggap seperti anak sendiri maka ia menyebut ibu kepada gurunya. Karena dididik seorang datuk yang berwatak keras dan kejam, Niken Darmini sebetulnya juga berhati keras membaca karena didikan gurunya dan hampir ia tidak pernah menangis. Akan tetapi saat itu, ia benar-benar merasa berduka. Satu-satunya orang yang dekat dengannya, yang menyayang dan disayangnya, tewas meninggalkan ia seorang diri di dunia. Ia amat menyayang gurunya yang dianggap sebagai pengganti orang tuanya. Sebetulnya, Nini Kuntigarba bukan seorang datuk sesat yang jahat, hanya ia memiliki watak yang amat keras dan ia dapat bertindak kejam terhadap mereka yang berani memusuhinya. Bahkan terkadang nenek itu juga bersikap membela keadilan dan berani menentang siapa saja yang dianggapnya tidak adil. Baik atau jahatnya seseorang hanya sebutan menurut pendapat orang lain dan setiap pendapat orang selalu ditentukan oleh penilaiannya. Dan yang menjadi dasar dari setiap penilaian adalah kepentingan si penilai, kepentingan si aku. Kalau kita merasa dirugikan oleh seseorang, maka kita anggap orang itu jahat. Sebaliknya kalau kita merasa diuntungkan oleh seseorang, maka kita menganggap orang itu baik. Maka jelaslah bahwa pendapat yang berdasarkan penilaian itu hanya merupakan kebenaran semua. Yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik bagi orang lain dan demikian sebaliknya. Yang dinilai baik atau jahat itu belum tentu benar. Andai kata semua orang di dunia menganggap seseorang itu jahat sekali, akan tetapi kalau orang itu bersikap baik dan menguntungkan kita, bagaimana mungkin kita menganggapnya jahat. Sebaliknya, andai kata semua orang di dunia menganggap seseorang itu baik sekali, akan tetapi kalau orang itu bersikap jahat dan merugikan kita, tidak mungkin kita menganggap dia itu orang baik. Jadi pada hakikatnya, yang dinamakan baik itu belum tentu baik dan yang dinamakan jahat itu pun belum tentu jahat. Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikatakan orang bijaksana, bahwa penilaian itu palsu, didasari kepentingan si aku. Orang bijaksana tidak pernah menilai, melainkan memandang segala sesuatu, baik itu benda, manusia, maupun persoalan, sebagaimana adanya, apa adanya. Tanpa menilai membuat kita waspada dan dapat melihat dengan jelas, tidak berpihak, tidak menyalahkan atau membenarkan karena pribadinya atau akunya terlibat dan berkepentingan, sehingga tidak terdapat pertentangan, baik dalam batin sendiri maupun terhadap di luar dirinya. Kewaspadaan ini mendatangkan kebijaksanaan, tidak mementingkan diri sendiri lahir batin dan menghasilkan tindakan yang tepat. Niken Darmini tanda seru Niken terkejut dan bangkit berdiri, memutar tubuh dan memandang dengan matuk kemerahan dan masih basah air mata. Ia merasa terkejut karena selam ia merantau ini, hanya sietiong seorang yang mengetahui rahasia penyamarannya, mengetahui bahwa ia adalah Niken Darmini, bukan Joko Darmono. Akan tetapi ketika ia memandang kekagetan dan keheranannya menghilang. Ah, engkau, Ratna tanda seru katanya dan ia mulai terisak lagi. Ratna Manohara sebetulnya bukanlah sahabat lama Niken Darmini, melainkan kenalan baru saja. Bahkan baru satu kali mereka saling bertemu dan saling berkenalan, yaitu ketika kedua orang gadis ini hadir dalam pertemuan yang diadakan Adipati Belambangan. Niken Darmini mewakili Nini Kunti Garba, sedangkan Ratna Manohara mewakili perguruan Dria Pawitra. Mereka saling bertemu dan berkenalan di tempat pertemuan itu dan memiliki pendirian yang sama, yaitu menolak ajakan kerjasama dengan Belambangan untuk memusuhi Mataram. Bahkan mereka juga meninggalkan tempat pertemuan itu bersama dan perkenalan singkat itu terasa akrab bagi mereka yang saling menyukai. Ratna menghampiri dan menyentuh pundak sahata barunya itu. Niken, ini. Gurumu Niken Darmini mengangguk sambil memandang jenazah gurunya, lalu ia menjatuhkan dirinya berlutut dekat jenazah itu. Ratna Manohara juga berlutut di sebelahnya. Ia guruku dan pengganti orangtuaku. Mengapa gurumu meninggal, Niken? Aku tadi tidak melihat jelas apa yang terjadi, hanya melihat engkau memondongnya dan melarikan diri maka aku mengejarmu. Ditanya begitu, Niken Darmini melupakan kesedihannya karena teringat akan musuh yang membunuh gurunya ia dikuasai kemarahan dan dendam. Si keparat Tejakas Mala. Dia yang membunuh, aku pasti akan membalas dendam ini Niken Darmini berdiri, mengepal tinju dan matanya mencorong penuh kemarahan. Ratna Manohara merangkul pundak sahabat barunya itu. Tenanglah, Niken. Tejakas Mala itu sakti mandraguna, bukan lawan yang mudah dikalahkan. Aku tidak takut Niken Darmini memotong ketus. Aku tahu, Niken. Engkau pasti tidak takut akan tetapi kalau hanya menuruti dendam kemarahan kemudian usaha balas dendam itu gagal, bukankah hal itu akan merugikan kita sendiri? Tenanglah dan percayalah, aku akan membantumu menghadapi Tejakas Mala itu. Dia pun bukan sendirian, banyak kawannya yang terdiri dari orang-orang sakti. Kita perlu bantuan dan sebaiknya kalau kita bergabung. Dengan para sahabat yang dimusuhi belambangan. Kita harus bersatu agar kuat, Niken Darmini dapat menerima kebenaran dalam ucapan sahabatnya itu. Ia menghapus air matanya dan berkata, Engkau benar, Ratna. Ibu guru juga tadi meninggalkan pesan seperti yang kau maksudkan itu. Aku harus bergabung dengan yang lain untuk menghadapi belambangan kalau aku ingin membalas dendam kepada Tejakas Mala. Nah, kalau begitu, mari kita bawa jenazah gurumu ke perkampungan Ria Pawitra. Kami tadi dibantu tamu-tamu kami yang sakti, terutama Bagus Sajiwo. Tiba-tiba Niken Darmini memegang lengan Ratna kuat-kuat sehingga gadis itu terkejut. Ada apakah, Niken tanyanya sambil menatap wajah sahabatnya. Ratna, aku mohon padamu, rahasiakan penyamaranku ini. Jangan ada yang mengetahui bahwa aku adalah Niken Darmini. Terutama sekali Bagus Sajiwo Ratna Manohara melebarkan kedua matanya. Eh, engkau sudah mengenal Bagus Sajiwo, Niken mengenalnya? Ah, aku sudah melakukan perjalanan bersama dia selama puluhan hari. Mengalami banyak peristiwa dan perkelahian bersamanya dan selama ini bagi dia aku adalah seorang laki-laki. Jangan kabuka rahasia ini, Ratna Ohaha, ketika Bagus Sajiwo menceritakan pengalamannya kepada ayahku, dia bilang bahwa perahunya pecah dan dia berpisah dari kawan-kawannya, dan dia juga menyebut sebuah nama, hem, kalau tidak salah. Joko Darmono, itulah aku. Ratna, aku minta padamu, aku mohon, jangan sampai Bagus Sajiwo mengetahui bahwa aku adalah seorang wanita Niken Darmini atau Joko Darmono kini sibuk membereskan pakaian penyamarannya dan Ratna memandang sambil tersenyum. Agaknya ia dapat menduga apa yang bergejolak dalam hati sahabat barunya itu. Ratna mengangguk-angguk. Baiklah, aku akan menjaga rahasia penyamaranmu itu dari siapapun juga, terutama dari Bagus Sajiwo, Niken, Husatanda Seru. Namaku Joko Darmono, Ratna. Belum apa-apa engkau sudah lupa lagi. Sebut aku Joko, begitu baiklah, Joko. Mari, kita angkat jenazah gurumu dan membawanya ke perkampungan kami untuk dirawat pemakamannya dengan baik. Pada saat itu, terdengar suara banyak orang dan keika mereka memandang, ternyata rombongan yang datang berlarian adalah Kisar Waguna, Bagus Sajiwo, Tan S.W.I. Hong, dan S.Y.E. Tiong. Joko Tanda Seru Bagus Sajiwo berseru girang ketika dia melihat Joko Darmono. Bagus Joko Darmono juga berseru. Mereka saling menghampiri dan dengan girang Bagus Sajiwo memegang lengan sahabatnya itu. Joko, aku sungguh girang sekali aku melihat engkau selamat dari gelombang lautan yang dasyat itu. Aku juga girang melihat engkau selamat, bagus, kata Joko Darmono dan suaranya gemetar karena keharuan hatinya. Kebahagiaan hatinya bertemu dengan Bagus Sajiwo membuat ia melupakan kedukaan karena kematian gurunya. Akan tetapi bekas tangisnya masih tampak pada matanya yang kemerahan dan agak membengkak. Joko, engkau kenapa? Engkau, engkau menangis tanya Bagus Sajiwo. Mendengar pertanyaan ini, Joko Darmono merasa lehernya seperti dicekik. Teringat lagi dia akan kematian gurunya. Dia membalikan tubuh dan lari menghampiri lalu berlutut di dekat jenazah gurunya. Ratna Manohara lalu menerangkan kepada Bagus Sajiwo. Joko Darmono menangisi kematian gurunya, mendengar ini, Bagus Sajiwo dan Kisarwaguna cepat menghampiri Joko Darmono yang masih berlutut akan tetapi kini dia menahan diri agar tidak menangis lagi. Joko, aku ikut berbelasung kawa atas kematian gurumu, kata Bagus Sajiwo sambil berjongkok dekat sahabatnya itu. Joko, kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, merupakan kelanjutan dari kehidupan dan akan dialami oleh semua orang, tak terkecuali. Karena itu, kuatkan hatimu dan terimalah kematian gurumu sebagai suatu hal yang wajar saja karena kematian setiap orang sudah dikehendaki gusti Allah, seperti biasa, biarpun Joko Darmono memiliki watak yang liar dan keras, namun ucapan Bagus Sajiwo dapat menembus kekerasan hatinya dan dapat dia lihat kebenarannya. Akan tetapi mengingat akan kematian gurunya di tangan Tejakas Mala, dia berkata dengan suara mengandung penasaran. Akan tetapi, Bagus! Kematian guruku disebabkan oleh tangan Tejakas Mala yang menyerangnya ketika guruku datang dan menyelamatkan aku dari ancaman maut di tangan si Jahanam Tejakas Mala Joko. Segala kejadian sudah tentu ada penyebabnya. Kematian pun tentu ada penyebabnya, ini merupakan hukum sebab akibat. Akan tetapi hanya kekuasaan gusti Allah sajalah yang mengatur semua itu. Segala sesuatu, termasuk nyawa kita, adalah milik gusti Allah, demikian pula kehidupan atau nyawa gurumu. Kalau Seng Maha Pemilik menghendaki agar miliknya kembali kepadanya, siapakah yang dapat menghalangi? Sadarlah, Joko, dan terimalah segala hal yang menimpa dirimu dengan keikhlasan karena semua itu sudah dikehendaki dan diatur oleh kekuasaan gusti Allah. Joko Darmono menghela nafas panjang dan menundukan mukanya, mengusap wajah jenazah Nini Kunti Garba dengan lembut. Engkau benar, bagus, katanya lirih. Aha, semua ini karena kesalahanku, kata Kisarwaguna. Nini Kunti Garba, sudah lama aku mengenalmu dan di antara kita tidak pernah ada urusan atau hubungan apapun. Akan tetapi tidak kusangka bahwa hari ini engkau tewas karena membantu kami menghadapi kesesatan orang-orang belambangan. Terima kasih, Nini Kunti Garba, dan maafkanlah aku. Sudahlah, Kanjeng Rama. Tidak perlu kiranya kita mencari kesalahan. Lebih baik kita segera mengurus jenazah guru Joko Darmono. Kasihan kalau dibiarkan telentang di sini terlalu lama, kata Ratna Manohara dan ia lalu memegang lengan Joko Darmono. Joko, mari kita angkat jenazah gurumu, Joko Darmono bangkit berdiri, kemudian dia memondong jenazah gurunya, dibantu oleh Ratna Manohara. Diam-diam Bagus Sajiwo merasa heran melihat keakraban Joko Darmono dengan gadis jelita putri ketua Dria Pawitra itu. Mereka lalu kembali ke perkampungan Dria Pawitra. Setelah diadakan penelitian, ternyata perguruan Dria Pawitra kehilangan tujuh orang murid pria dan dua orang murid wanita yang tewas, sedangkan sebelas orang murid menderita luka-luka dalam pertempuran itu. Di pihak pasukan Belambangan, mereka membawa teman-teman yang terluka dan meninggalkan 21 orang para jurid yang tewas. Semua jenazah itu, baik jenazah para murid Dria Pawitra maupun jenazah para para jurid Belambangan mendapat perlakuan yang sama, yaitu dikubur dengan pantas. Sikap ini saja membuktikan bahwa Kisarwaguna memiliki budi yang baik. Jenazah Nini Kuntigarba dimakamkan dengan upacara kehormatan sebagai layaknya orang yang terpandang dan dihormati sehingga Joko Darmono merasa berterima kasih sekali. Bukan hanya Bagus Sajiwo dan Joko Darmono yang merasa berbahagia sekali melihat betapa masing-masing telah selamat keluar dari gulungan ombak samudera yang dasyat itu. Dapat selamat terlepas dari cengkeraman maut di tengah gelombang yang tidak mungkin dilawan tenaga manusia betapapun saktinya dia, merupakan sebuah mujizat yang hanya dapat dilaksanakan oleh kekuasaan Gusti Auloh. Selain mereka berdua, yang lebih merasa berbahagia lagi adalah Tan S.W.I. Hang dan S.Y. Tiong. Sepasang kekasih ini tentu saja berbahagia sekali dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan tunangan mereka. Sungguh pun kebahagiaan mereka itu diwarnai kedukaan karena kematian Tan Bengki ayah S.W.I. Hang, namun hati S.W.I. Hang terhibur mendengar bahwa jenazah ayahnya telah ditemukan dan dikubur sebagaimana mestinya oleh S.Y. Tiong. Ketika mendapat kesempatan bicara berdua saja sesudah pemakaman jenazah Nini Kunti Garba selesai, S.Y. Tiong dan S.W.I. Hang berada dalam taman bunga di samping rumah Kisar Wai Guna. Yang lain-lain. Memang sengaja memberi kesempatan kepada dua sejoli ini untuk bicara berdua. Hang Moi, sungguh aku merasa berbahagia sekali dapat bertemu dan berkumpul kembali denganmu, akan tetapi sungguh aku amat bersedih kalau teringat akan ayahmu, gadis itu menhela nafas panjang. Ayah tewas terkena tembakan senjata api yang dilepas orang-orang Belambangan dan baru saja kita juga terlibat dalam pertempuran melawan orang-orang Belambangan. Aku akan membalas kematian ayah dengan membantu pihak yang bermusuhan dengan Belambangan. Hang Moi, apakah tidak lebih baik kalau kita pulang ke Tuban? Di sana kita dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan mendilang ayahmu. Pertikaian yang terjadi di sini adalah antara golongan yang tidak ada sangkut prautnya dengan kita, akan tetapi apakah kematian ayah di tangan mereka itu akan kudiamkan saja? Tidak, Tiong Kho, aku harus membalaskan dendam karena ayah terbunuh kepada para pembunuhnya. Pada saat itu, seorang murid Dria Pawitra datang memberitahu bahwa mereka berdua diundang ke dalam rumah induk di mana diadakan rapat. Pertemuan. Sia Tiong dan Tan S.W.I. Hang lalu meninggalkan taman menuju ke rumah kisar waguna. KZ Sia Tiong